So geng, kita melakukan sesuatu yang beda hari ini ya Karena hari ini gue bakalan mainin Battlefield V yang sebenernya gue gak punya Gue dapet info dari orang Nvidia-nya Katanya kita bisa memainkan game Battlefield V ini Di iKV-iKV tertentu yang berpartisipasi di Experience Zone Itu list-listnya ada di link deskripsi, kalian bisa cek aja Dan salah satunya yang sekarang ada di depan gue ini Pondok Gaming Baraks Jadi ini salah satu iKV yang ada di Jakarta Dan bisa untuk bermain Battlefield V secara gratis Kita masuk oke Adem coy iKV mahal gini biasanya Di tempat gue gak ada coy Nanti abis ini gue bakalan coba untuk nge-request ke operatornya Gimana caranya gue gak punya Battlefield V tapi bisa main Battlefield V nya Tungguin aja ya Oke padahal cuma dari sana ke sini di skip Ya mas, saya mau main Battlefield V Caranya gimana ya? Yang penting isi billing disini Isi billing disini Dan join di grup Facebook GeForce Community Indonesia Oh tinggal join aja di grupnya Oh segampang itu Cuman dateng anda ke iKV-iKV yang ada di list Salah satunya di PG Barak ini Terus tinggal bayar billing sama masuk join grup aja Grupnya nanti gue taruh semua di link deskripsi ada di bawah Yaudah nanti kita langsung aja ke atas Karena gue mau urus administrasi dulu oke Ya gue udah dapet PC gua sekarangnya disini ya Jadi gue dapet spek yang lumayan bagus Karena memang untuk mainin game Battlefield V ini Kita gak bisa pake spek yang ecek-ecek ya Jadi yang gue pake ini IFF 6700 dan VGA nya itu udah 1070 Dan RAM nya itu udah 16GB Harus yang mumpuni ya Oke kita coba langsung aja ini pertama kalinya gue Nyobain gamenya Coba yang single player dulu btw Gue dulu udah pernah mainin Battlefield V1 Tapi untuk Battlefield V ini katanya menyajikan yang lebih Lebih greget lagi gitu loh Lu kalo misalkan Liat nih ya Grafiknya cuy parah banget cuy Realistik banget Oke udah mulai terdengar perang-perang Oh Kalo single player ini kayak ada story-nya gitu loh Ini jatuhnya kita kayak main game story gak sih Tapi nanti kita bakalan cobain yang multiplayer juga kok Norway 1940 By the way rencananya tuh gue bakalan Beli Battlefield V ini ketika Muncul versi Battle Royale nya ya Kalo gak salah Firestorm ya Tapi karena Ternyata bisa main Secara gratis Battlefield V di IKV-IKV tertentu Ya kenapa tidak kan Nyobain Oke Wush Wuhuhuhuh Wah Wah gila sih grafiknya Oke mantep Oke mantep Oke mantep Oke mantep Oke Udah clear kah Wah Kau harus mulai bergerak Emang temen Makan 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 Kau harus mulai bergerak Apa itu Kau harus mulai tersai Bodo amat Kami bertanggung di setiap tempat Di setiap kondisi Menggunakan warna karena kami menggunakan window Tapi mati adalah mati Seperti yang kita lakukan Fps nya tinggi nih Gak ada nge-lag sama sekali Oh Oh Gue yang ngituin Mati gak tuh? Bodo amat Ada blood dropnya nih pasti Makan 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 M gue jelek banget dah Ini udah hancur Mana lagi coy? Mana lagi Oh disitu ada Sumpah ini keren banget Parah Makan Makan Mancur meladuk lu anjir Makan Buset Gak tau nih tank pro 2018 Mati Eh eh Hehehe Hati hati boy Makan Keren Makan Tengah Makan 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak tahu, menyetirkan pesawat di bawah. Itu bukan hanya tentang pesawat di sebelahnya. Sengok, pesawatnya menemukan pesawat di dasar. Mereka menemukan pesawat. Mereka menemukan pesawat. Jangan melihat dia. Jangan lupa subscribe channel ini 5 menit kemudian 5 menit kemudian 5 menit kemudian 5 menit kemudian 6 menit kemudian 6 menit kemudian Makan bom Mati lagi Majuin udah Majuin udah Bodo amat Ada tank segala Makan Ketika kita harus kesana Oke Wey Kita yang pake ini berarti Waduh Baru pake meledak anjir Kebunan orang yang paling berharga Oke Apa yang mengarut kami? Mengakhiri kami dengan perhatian Kau sudah siap mati Kau sudah siap mati Pertama dan terakhir, selalu mencari Kadang-kadang mencari Kalian harus nyobain sih, parah Asli harus nyobain sih Oke, sekarang kita nyobain Mode Multiplayernya Disini ada 32 orang Kita sekarang jadi apa dulu nih? Medic kah? Assault kah? Kita coba yang biasa dulu aja, oke sip Namanya juga permulaan Gila Sep yuk Oke, sudah bisa gerak Oke, sip Oke, ini yang mode 32 ya Ada yang 64 juga pak Temen lebih rusuh lagi tuh Kita capture Oke, mantep Sip, kayaknya ini mapnya gak begitu gede ya by the way Oke, kalau ini jelas ya sekarang ya Di atasnya tuh ada biru-biru kalau spot kita warna hijau Ada orang kah? Nice Waii, mantep Ini apa ya? Oh, peledak Oh, oke Ini kalau gua ledakin, meledak nih Ini kalau gua ledakin, meledak nih Wuuu Maaf norak Tapi gue sendiri dong Makan Makan Waii Bodo amat Makan Makan Waiiah, kaget gua bangsat Eh Gua dihidupin ya? Mulai terasa jauhnya coy Hmm, enak Enaknya lumayan nyampah ya Damage 2-1 doang Mau dibasoka dia sama gua Hahahaha Tadinya mau gua basoka anjernya Udah mati duluan dia Help me! Oke kita tolong Kita revive dulu Hehehe Nge-revive-nya keren ya Kayak ada Motion-nya gitu loh Wuh Makan 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 Oke, siap. Gue ludakin aja sembarangan. Waaah. Siapa tau ada yang kena kan tiba-tiba. Nice. Lucu dah. Kena lagi monyet. Waaah, kelar. Jadi gue tadi udah nyobain game Battlefield V di PG Barak. Dan hasilnya sangat luar biasa ya. Karena no lag sama sekali. Parah. Lancar banget. Game ini. Ini pake layarnya 144Hz. Itu. Lucin mata cuy. Saran gue sih cobain dah. Di list-list warnet yang ada di deskripsi yang udah gue kasih dari tadi berkali-kali. Gue ulang anjir. Dan satu hal lagi. Kalau misalkan kalian beli VGA seri RTX. Kalian bisa dapetin game Battlefield V ini. Secara gratis. Nah, karena gue belum beli. Kemungkinan sekalian upgrade ke RTX 2080 Ti. Dan bonusnya dapet Battlefield V. Terus gimana caranya? Caranya klik link ada di deskripsi. Di situ ada paketan VGA seri RTX. Beserta gratis game Battlefield V-nya. Join group GeForce Community Indonesia juga. Di sana pokoknya masalah info-info apapun ada lah. Dan jangan lupa juga kalian follow Facebook fanpage-nya Nvidia GeForce Indonesia. Ada di link deskripsi juga. Ya karena baterai gue habis jadi gue recordnya pake handphone. Ya pokoknya intinya kalau kalian suka dengan video kali ini. Jangan lupa di kasih like dan juga subscribe channel gue. Dan juga follow semua social media gue. Dan ada info-info juga yang terkait dengan yang tadi. Ada 4 link yang ada di deskripsi juga. Tolong di klik lah ya. Mungkin sampai sini aja gue Mr. Ockel. Bye-bye.